Indonesia siap produksi mandiri Erhan-122B untuk Korps Marinir TNI AL Senin, tanggal 24 Februari tahun 2020. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN, bersama sejumlah instansi lain sedang mengembangkan kemampuan untuk bisa memproduksi sendiri roket pertahanan Erhan-122B untuk kebutuhan Korps Marinir TNI. Selama ini kebutuhan ribuan roket jenis itu diimpor setiap tahunnya. Kami sedang mensubstitusinya supaya mandiri dan saat ini sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Pertahanan, kata Kepala Pusat Teknologi Roket D-8, Sutrisno, mengungkapkan saat ditemui di kantornya di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jumat 21 Februari tahun 2020. Sutrisno menyebut produksi Erhan-122B dilakukan lewat konsorsium yang melibatkan di antaranya PT Pindad. Serangkaian uji statis dan dinamis telah dilakukan sejak 2015. Kalau sudah ada kajian ekonominya, kami akan bangun ekosistem industrinya, ujar Sutrisno. Sutrisno menjelaskan, roket masih merupakan senjata paling efektif di dunia. Selain drone yang berkembang belakangan ini, itu sebabnya, pengembangan teknologi roket untuk kepentingan militer, menurutnya, tak terelakkan. Roket, dia menerangkan, menihilkan risiko korban nyawa karena sasaran bisa dituju dari jarak jauh sementara kerusakan hebat bisa dihasilkan di pihak musuh. Sayang, dia menambahkan, di Indonesia semua penggunaan roket untuk militer itu masih impor. Sesaat sebelumnya, Sutrisno mempresentasikan kemampuan dan pengembangan teknologi roket Indonesia di hadapan Menteri Ristek Bambang Brojonegoro dan jajaran petinggi 8. Saat itu disebutnya kalau teknologi roket Indonesia masih berada di era 1960-an. Sebagai gambaran, Sutrisno memaparkan kalau LAPAN masih fokus di pengembangan roket diameter 450 mm berdaya jangkau 70 km. Roket dua tingkat diameter yang sama milik China, dia membandingkan, bisa menjangkau batas atmosfer di ketinggian 200 km. Itu sebabnya, Sutrisno berharap banyak pada kerjasama yang berhasil dijalin pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Beijing pada tahun lalu. Kerjasama menurutnya, bisa mengembangkan kemampuan roket Indonesia. Kita belum pernah alih teknologi dengan negara luar sejak 1960-an dulu waktu mau membentuk LAPAN di era Presiden Soekarno. Jadi kita hanya mengembangkan dari yang ada itu, katanya. Posting oleh Abu Hafiz Sumber Tempo.co